Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 dari bab 1 ya, buku Matematika Kurikulum Merdeka. Di halaman 19-20 kita akan belajar perhitungan bilangan bulat besar. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah untuk poin pertama ketika kita mempelajari perhitungan bilangan bulat besar, kita perhatikan, di sini ada contoh soal ya. Suatu perpustakaan didirikan di kota Marina Tinggal ya, biayanya adalah di sini Rp1.200.000.000 untuk pembeli lahan dan Rp3.300.000.000 untuk pembangunan gedung. Pertanyaannya, berapakah biaya total untuk pembangunan gedung, perpustakaan, dan pembelian lahannya? Nah kita lihat sekarang kalimat Matematika berikut ini ya. Di sini ada tulisannya sama seperti tadi ya, seperti ini. Kita bacanya Rp1.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Secara mencongak Nah ada 10 angka di setiap bilangan Aku mungkin saja membuat suatu kesalahan Nah ini kata disini ya Tidak perlu bingung adik-adik Sekarang pertanyaannya adalah Ketika kita menggunakan Jadi untuk 0 ini Ini kita bisa sebut juta Makanya dia disini diganti dengan juta 1 juta, 2 juta dan seterusnya Nah jadi dalam arti Bahwa 1 miliar 200 juta itu Itu sama dengan 1.200 Karena di pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar ya Ini berarti 1.200 Lalu Jadi bisa dibaca 1.200 Dari kumpulan Jutaan ya Nah jadi Kalau kita berada di Kolom Kolom bilangan Maka ketika Jadi ketika ada 1 juta Ya Nah ini adalah Satu kumpulan dari jutaan Nah berarti ada 1.200 dari 1 juta ini Ya jadi artinya itu sama saja Kemudian sekarang kita lihat yang selanjutnya Hasil penjumlahan disebut jumlah Hasil pengurangan disebut selisih ya Nah ingat selisih itu berarti Misalnya adik-adik disini punya 5 permen Lalu Teman-teman adik-adik punya 2 permen Nah selisih itu berarti Di antara ini dan ini Itu selisihnya berapa Perbedaannya ada berapa Ya Dengan cara kita Menggunakan Pengurangan Nah pengurangannya Pengurangan yang mana Tentunya Dikurangi yang banyak Ya yang lebih banyak Dikurangi dengan yang lebih sedikit Nah itu adalah selisih ya Kalau di jumlah Berarti berapapun itu Mau yang di depan yang mana Itu sama saja Karena hasilnya penjumlahan sama Ya kalau selisih Karena dia menggunakan pengurangan Jadi yang di depan Harus yang lebih banyak Ya Yuk kita lihat yang Poin kedua Ayo hitung jumlah dan selisih Pada soal berikut ini Nah Nah Pertama jumlah 1.700 juta Dan 2.900 juta Coba kita lihat ya Nomor 1 itu berarti 1.700 juta Di jumlah dengan 2.900 juta Ya Kita taruh disini lagi Jutanya 0 tambah 0 0 0 tambah 0 0 7 ditambah 9 16 Namanya taruh sini Satunya simpen ya Titik Kasih titik Kemudian ini ditambahkan 1 tambah 1 2 Tambah 2 lagi 4 Jadi 4.600 juta Lalu Selisihnya juga diminta ya Kalau selisih Kalau selisih Ingat tadi kalau selisih Berarti kita kurangi Ya kita kurangi Dari yang besar Ya Berarti 2.900 juta Dikurang 1.700 juta Nah Karina akan menggunakan Pengurangan bersusun 2.900 juta Dikurangi 1.700 juta 0 kurang 0 0 0 kurang 0 0 9 kurang 7 2 ya Kemudian 2 dikurang 1 Jadinya 1.200 juta Kemudian Yang nomor 2 Yang kedua ini 2 juta dan 350 ribu 2 juta 350 ribu Kita bisa menggunakan Langsung seperti ini ya Ditambah dulu 5.150.000 Nah nanti kita akan bandingkan Kalau kita menggunakan Seperti yang ini Kita tambahkan dulu ini Ya ini 0 5 tambah 5 10 Simpan 1 Ini 1 tambah 3 Tambah 1 5 2 tambah 5 7 Jadi 7.500.000 Kalau kita menggunakan ini 2.350.000 Lalu 5.150.000 Kita tambahkan Ini ribu Lalu ini 0 0 0 5 5 10 1 3 dan 1 Jadi 5 Ya Kemudian yang ini juta 2 tambah 5 7 7.500.000 Sama ya Kalau selisihnya Kita langsung saja menggunakan Seperti ini 2.350.000 Kita kurangi Dengan 5.150.000 Ini kita bisa pakai Juta ya Oh bukan Ini dia Satuannya Adalah Ribu Ya Atau mau pakai Gini juga boleh deh ya Jadi kita gunakan Bilangan saja Takutnya adik-adik Bingung ya Kita kurangi Oh kita kurangi Kak Rina ya Sekarang kita mau Mencari selisih Berarti dari yang besar Yang besar dulu 5.150.000 Dan 2.350.000 Nah Ini 0 semuanya ya 0 kurang 0 0 5 kurang 5 0 1 kurang 3 Tiga gak bisa Jadi kita pinjam Dari 1 juta nya Jadi 11 Sementara 5 juta nya Berubah jadi Sisa 4 11 dikurang 3 Ini 8 ya Kemudian 4 dikurang 2 2 Jadinya 2.800.000 Untuk selisihnya Kemudian Masih ada Nomor 3 Nah Kalau ini Selisih saja ya Selisih 23 triliun Ya Dikurangi 8 triliun Nah ini langsung Pinjam 1 13 kurang 8 5 Jadi 15 T Ya kemudian Untuk yang nomor 4 80 miliar Kita bisa tulis 80 M 700 juta Dikurangi 69 M 200 juta Nah kita singkat ya Ini Juta nya berarti 700 dikurang 200 Adalah 500 Kalau yang ini Kita pinjam 1 Sisa 7 ya 10 kurang 9 1 Lalu 7 kurang 6 1 Jadi 11 Miliar 500 juta Ya Kemudian Berikutnya Sekarang Nah ini ada ungkapan ya Jumlah Itu adalah Menjumlahkan Atau menggabungkan Atau menyatukan Ya Seperti kalau 500 Dan 800 juta ini Kita jumlahkan Berarti kita tambahkan 500 ditambah 800 Berarti 1 Miliar Kemudian 300 juta Kalau selisihnya Berarti kita kurangi Kita kuranginya Yang besar Dikurangi yang kecil ya Berarti selisihnya Atau pengurangan Nah 800 Dikurangi 500 Berarti kalau selisihnya adalah 300 Juta ya Kemudian Poin 3 Suatu perpustakaan Mempunyai anggaran dana 650 ribu rupiah Per bulan Untuk pembelian buku Berapakah anggaran dana Setiap tahunnya 1 tahun itu ada berapa bulan Adik-adik Ada 12 bulan ya Nah Berarti Kita akan Mengalihkan ini Dengan 12 Nah kita diminta Untuk Menyatakan dahulu Dalam bentuk Kalimat matematikanya Ya disini Oke kita jawab Sekarang disini Oke Berarti Poin 3 Ya Kita tulis dulu 650 ribu Kita kali dengan 12 bulan Karena singkat jadi bulan Ya Nah ini kalau kita kalikan Hasilnya adalah 7 7 Nah Ribu ya Atau 7 7.800.000 Seperti ini ya Kemudian hasil untuk operasi perkalian Disebut Hasil kali Ya jadi hasil kali dari 650 ribu Kali 12 adalah 7.800.000 Poin 4 Suatu sekolah mengeluarkan dana 350 ribu rupiah Guna membayar makan siang Untuk 5 hari Berapa dana yang dikeluarkan Setiap harinya Berarti Kalimat matematikanya adalah 350 ribu Disini Dikali 5 Ya Oke Nah kita kalikan 35 Dikalikan dengan 350 ribu Dikalikan dengan 5 Kak Rina hitung dahulu ya Ya Jadinya 1.750.000 Mau ribu kayak gini Atau 1.750.000 Seperti ini boleh Nah Hasil operasi pembagian Oh perharinya Adik-adik ya Nah Kak Rina Kurang teliti nih Jadi kita bagi Bukan kita kali Kita bagi Kak Rina Kita bagi 5 Berarti Kalau kita bagi 5 Berarti Perharinya berapa Begitu maksud soalnya ya Nah ini Jadi kita bagi Berarti perharinya adalah 70.000 Ribu Atau 70.000 Seperti ini Nah hasil ini disebut dengan Hasil bagi Kemudian nomor 5 Yang poin 5 Ayo hitung hasil kali dan hasil bagi Untuk soal di bawah ini Yang pertama 760.000 Ya 760.000 Dikali dengan 2 Berarti 1.520.000 Ya atau 1 juta maksudnya Lalu untuk yang berikutnya 26 26 miliar Dan 400 juta Dikali 10 Nah ini berarti 2 triliun Ya 64 Juta 64 miliar Karena singkat M nya miliar Ya Kemudian Sudah berarti Ini jadinya miliar aja ya Kayak gini Ya 2 triliun 64 miliar Kita kalau menggunakan Bilangan Seperti ini 26 miliar 400 juta Seperti ini Kali 10 Ya Kali 10 berarti Kita tambahkan 0 Jadinya gini 2 640 Ya 1 2 3 Oh ini 0 nya Kurang 1 ya Oke Terus Nah Karina relat lagi nih Ya Ini agak 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 Jelimet ya Adik adik ya Jadi kita harus Menuliskan dahulu Seperti Karina gini Nih 1 2 3 1 2 3 1 Nah Kita ulang Ya 20 6 400 Ya Nah Berarti Jadinya 264 ya Adik adik ya Nah Kita udah dapet nih Jadi 264 miliar Ya 264 miliar Oke Kemudian Berikutnya Yang Ini Yang nomor 2 Nomor 3 8 8500 ribu Dikali 10 Berarti 85 juta Ya Lalu 90 triliun Dikali 9 Nah Kalau 90 itu Ya Kita kali dengan 9 Adalah 810 Ya 810 Miliar Oh Triliun Ya Triliun Oke Nah itu ya Kemudian Hasil kali Itu adalah Ditumpuk Di jumlah Atau Penjumlahan berulang Ya Jadi Misalnya Contoh ini Ada 50 Dikali 1 2 3 4 5 Jadi Kita menggunakan Kumpulan 50 Terus Ditumpuk Jadi 50 Lalu Kita Jumlahkan Semuanya Berapa Kalau Hasil Bagi Ya Berarti Misalnya Ini ada 1000 liter Lalu Diambil 10 liter Ember Itu ada Berapa Nah itu Dibagi Diukur Dibandingkan Atau Pengurangan Berulang Nah Pembahasan kita Sampai disini Dulu ya Dikadik Semoga Pembelajaran kita Kali ini Bisa Bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Klik Lancengnya Like Dan share Juga Terima Kasih Sudah menonton Sampai Akhir Mohon Dimaafkan Apabila Ada Kesalahan Dalam Perkataan Maupun Dalam Materi Yang Diberikan Sampai Jumpa Di Pembelajaran Berikutnya